Halo Halo juga Halo adik-adik semua Halo Selamat pagi Kak Raka Selamat pagi Kak Ros dan adik-adik semuanya Iya selamat pagi juga Mama Papa atau siapa saja yang hadir dalam Bina Iman kali ini ya Kak ya Selamat pagi semua Selamat pagi Oh Kak Raka Coba kita lihat adik-adik Wah ada yang sudah duduk Kak Iya Kak Dan ada juga yang masih berjalan-jalan Ada yang berdiri Eh ada yang berlari Oke tapi semuanya Senang Iya senang Kalau begitu kita bernyanyi dulu Duduk senang Berdiri senang Berjalan senang Ayo adik-adik Duduk senang Berdiri senang Dimana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Duduk lagi Duduk senang Berdiri senang Dimana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Berjalan yuk Berjalan senang Berlari senang Dimana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Berjalan lagi yuk Berjalan senang Berlari senang Dimana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Apalagi adik-adik Kita mau melakukan semuanya dengan suka cita Oke menari Bertepuk Melompat Bertepuk Bertepuk Oke ayo Menari senang Bertepuk senang Dimana marah hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Menari senang Menari senang Bertepuk senang Dimana marah hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Ayo kita melompat Melompat Senang Bertepuk senang Dimana marah hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Ayo melompat lagi Melompat Senang Bertepuk senang Dimana marah hatiku senang Sejak Yesus tolong sayang Hatiku selalu senang Oke betul ya kak ya Senang Kak Raka duduk juga Senang sambil bermain kita Kak Ros berdiri juga Senang Karena kita Mau memuji Tuhan Oke Kalau sudah begitu Sekarang Yuk adik-adik kita duduk dulu Oke Kita memulai dengan Tema hari ini Tema apa kak? Hari ini bertobatlah Oh Di minggu prapaskah yang ketiga ini Iya Bertobatlah Iya Oh kalau minggu kemarin adik-adik sudah mendengarkan tentang Apa kak? Dengarlah Yesus Oh dengarlah Yesus Nah adik-adik sudah mendengarkan Yesus Melalui mama papa Melalui orang di sekitar kita Pastur Mungkin dibina iman juga Oke adik-adik sudah pandai mendengarkan Nah dengarkan hari ini kata Tuhan Yesus apa? Bertobatlah Seperti apa sih kak raka bertobat? Bertobat tuh gini Oh berbalik ya Iya Berbalik Oh berbalik 180 derajat itu kak Iya Berarti Kalau kita biasanya suka Marah-marah Berarti kita Stop Jangan marah-marah ya kak ya Iya Diganti dengan senyum Kalau kita biasanya Melawan sama orang tua Sekarang harus turut sama orang tua Oh harus diganti Melawan jadi taat Atau turut ya kak ya Iya betul Kalau biasanya kita Suka Rebut mainan sama adik Oh ini punya aku Berarti sekarang kita Mengalah Mengalah Kalau tidak kita diskusi ya kak ya Iya Bicara Oke Berarti kita mau bertobat Karena kita mau Sudah mendengarkan Tuhan Yesus Kita mau bertobat hari ini ya Mulai dari Di minggu Prapaskah ini loh Kita harus belajar bertobat ya Kita mau bilang Tuhan Ampunilah dosaku Ya Yuk kita mau Panjatkan lagu Tuhan Ampunilah Segala dosaku Adik-adik punya dosa Kakak juga punya dosa Kita mau minta ampun ya kak ya Tuhan Ampunilah Segala dosaku Tuhan Kasihani Ampunilah Tuhan Ampunilah Ampunilah Segala dosaku Tuhan Tuhan Kasihani Ampunilah Tuhan Ampunilah Tuhan 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 Kasihanilah Tuhan Tuhan Kita katakan sekali lagi Tuhan 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 Ampunilah Tuhan 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 Tidamu ini, aku sungguh menyesal atas segala dosaku, Tuhan, kasihanilah kami. Aki adik-adik, ayo kita duduk lagi, kita mau berdoa dan setelah itu kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam roh kudus, amin, amin, amin. Selamat pagi ya Bapak, ya Allah, ya Allah kudus, saat ini kami mau mengucap syukur ya Bapak, karena kami bisa mengikuti lagi Bina Iman anak Santo Lorenzius pada hari ini. Ya Bapak, bekatilah kami supaya kami bisa mengikuti acara Bina Iman anak ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Bapak. Untuk doa ini kami silahkan ke dalam tanganmu ya Bapak, juru selamat kami yang hidup, amin, amin. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam roh kudus, amin, amin, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang banget hari ini ke Okina. Bisa kembali mengapa adik-adik semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah adik-adik, kita nih orang Katolik mempunyai tradisi yaitu menghormati orang-orang kudus. Yaitu santo-santo. Kita menghormati mereka. Nah, kemarin banget, yaitu Sabtu, kita itu merayakan hari raya, Santo Yusuf. Siapa itu Santo Yusuf, adik-adik? Pinter sekali. Jadi, Santo Yusuf adalah kita tahu sebagai Bapaknya Yesus. Dan juga sebagai suami dari Bunda Maria. Santo Yusuf sebagai keluarga kudus Nasaret. Nah, Santo Yusuf ini adalah seorang yang sangat penting adik-adik. Nah, kita juga mau lihat ya di dalam keluarga kita peran seorang ayah, seorang Bapak itu sangat-sangat penting. Begitu juga di keluarga kudus Nasaret. Nah, adik-adik mengingat tentang Santo Yusuf. Banyak teladan yang diberikan oleh Santo Yusuf. Banyak sifat yang bisa kita teladani dari Santo Yusuf. Nih, Kak Oktina kasih tahu nih ya, Santo Yusuf itu adalah seorang yang taat. Dia taat kepada kehendak Allah. Nah, kemudian juga seorang yang setia. Seorang yang mau menjaga, melindungi Bunda Maria dan juga Yesus. Nah, dan juga seseorang yang mau bertanggung jawab, seseorang yang mau bekerja untuk menafkahi keluarganya. Nah, semoga teladan Santo Yusuf itu juga ada di dalam keluarga kita ya, adik-adik. Papa kita, ayah kita juga ya, pasti kakak sangat percaya. Seseorang yang meneladani Santo Yusuf. Nah, adik-adik, kenapa ya di gereja kita, gereja katolik, kita menghormati Santo-Santa? Nah, adik-adik, Santo Thomas Aquino bilang, jadi Santo dan Santa itu ya membantu para pejarah. Nah, para pejarah itu yaitu kita ini semua yang masih ada dalam dunia ini untuk mendoakan kita supaya cinta kasih kita itu semakin sempurna. Nah, kita tahu mereka itu sangat dekat dengan Allah dan orang yang dekat dengan Allah doanya itu semakin dengar oleh Allah. Jadi, mereka itu ya, Santo-Santa selalu mendoakan kita supaya kasih kita semakin sempurna. Nah, jadi orang kubis itu sebagai perantara kita di hadapan Allah. Nah, tapi bukan berarti adik-adik, mereka yang mengabulkan doa kita, memberikan muzizat. Tidak, mereka hanya membantu mendoakan kita semua. Yang memberikan muzizat, yang mengabulkan doa kita tetap adalah Yes, Allah kita. Nah, adik-adik hari ini kita juga tadi sudah membaca tuh ya, pinjil dari Lukas. Ya, pinjil menurut Lukas bicara tentang bertobat. Wow, bertobat. Adik-adik, bertobat itu artinya ya, bersedia atau mau dengan sepenuh hati ya. Dia sepenuh hati, jadi sungguh-sungguh untuk berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Ya, contohnya apa? Orang yang tadinya maksimalnya jadi rajin. Orang yang tadinya itu suka marah-marah, jadi sekarang bisa untuk menahan diri, untuk lebih sabar. Terus juga orang yang tadinya, oh tidak mau belajar, sekarang dia mau belajar. Nah, itu disebut dengan orang yang bertobat. Nah, adik-adik, Kak Okina itu punya kenalan seorang adik kecil. Ya, itu sebenarnya masih ada di kelas 5 SD. Nah, namanya Tio. Tio ini, sejak Kak Okina kenal ya, Tio selalu menjadi juara kelas. Tio selalu menjadi juara kelas. Dan dia juga mempunyai sifat yang baik. Sangat ramah kepada orang-orang yang dicumpanya. Suatu waktu nih ya, adik-adik, Kak Okina bertanya. Tio, wah Kak Okina lihat Tio itu anak yang baik. Dan juga Kak Okina dengar ternyata Tio itu seorang yang selalu yang juara di kelas ya Tio ya. Rahasianya apa sih Tio? Nah, dia langsung bilang seperti ini adik-adik. Ah, Kak Okina sebelum Tio menjadi juara, Kak Okina Tio ini punya loh sifat-sifat buruk yang dulu itu Tio itu malas belajar. Tapi, setelah Tio sadar ya, Tio itu harus berubah. Maka, Tio berjuang untuk mau rajin belajar. Dan sekarang, Kak Okina puji Tuhan. Tio itu gemar belajar, senang belajar, dan menjadi juara kelas. Wow, hebat sekali ya Tio ya. Dia mau berubah. Nah, itu contohnya adik-adik. Adik Tio yang mau berubah, yang mau bertobat dari kebiasaan-kebiasaan di masa lalu. Yaitu dia malas-malesan belajar. Tapi sekarang, dia rajin sekali belajar. Adik-adik, yuk kita juga mau berubah. Kita juga mau bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan hari ini, Kak Okina ya, bersama dengan adik-adik, mau merenungkan dua hal nih. Pertama, adik-adik. Bertobat itu adalah sesuatu proses. Ya, bertobat itu adalah proses. P-R-O-S-E-S. Proses, yang artinya terus menerus. Terus menerus. Bukan satu kali. Atau misalnya nih ya, satu minggu kita punya tujuh hari. Hari minggu doang deh bertobat. Berubah jadi anak yang baik. Bukan. Tetapi, di tujuh hari itu, kita selalu berjuang untuk selalu bertobat. Menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, karena bertobat itu proses. Selalu harus terjadi terus menerus. Dari waktu ke waktu ya adik-adik. Jadi, tidak instan ya. Kita semua harus selalu berproses. Kita semua harus selalu bertobat dari waktu ke waktu. Terus yang kedua adik-adik. Allah itu sangat baik ya sama kita. Setuju? Setuju sekali ya. Oleh sebab itu, Allah sangat menghargai semua perjuangan kita untuk bertobat. Untuk berubah menjadi orang lebih baik. Seperti di bacaan yang tadi juga kita dengar bahwa Tuhan memberikan kesempatan kan kepada Tuhan Arah untuk berbuah. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Demi kesempatan untuk kita bertobat. Untuk kita bertobat. Ya adik-adik, Allah itu sangat baik. Allah selalu menghargai perjuangan kita. Dan Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Untuk bertobat. Dan di masa sekarang, yaitu masa prapaskah, gereja kita mempunyai waktu khusus juga supaya kita merenungkan, berdoa. Hal-hal apa aja nih yang harus kita ubah. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa nih yang harus kita ubah. Maka kita pergunakan ya masa prapaskah ini dengan sungguh-sungguh untuk kita merenungkan. Untuk kita berdoa, untuk dia juga puasa, pantang, berderma, melakukan hal-hal baik. Ya adik-adik, jadi seperti itu ya adik-adik. Sebagaimana Tio menjadi seorang juara karena dia mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu. Dan sekarang menjadi seorang juara, seorang yang gemar untuk belajar, seorang yang baik juga. Nah, kalau kita sangat yakin, adik-adik juga begitu. Jadi sekian adik-adik ulasan hari ini. Mari kita gunakan masa prapaskah ini dengan sebaik-baiknya untuk kita mau bertobat. Dan bertobat terus menerus. Bukan hanya masa prapaskah, tapi terus menerus. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Siska. Yuk, lengkapi perlengkapannya. Di sini kakak Siska sudah menyiapkan kertas origami yang sudah dikunting. Lalu ditulis perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pertobatan di masa puasa ini. Contoh, rajin berdoa, rajin belajar, jangan malas-malasan, mencintai orang tua, dan lain sebagainya. Setelah itu, di gulung. Setelah di gulung, kakak Siska sudah menyiapkan botol kecil. Jadi adik-adik siapkan ya botol-botol bekas yang ada di rumah. Seperti ini adik-adik, contohnya. Setelah itu, gulungan tadi dimasukkan ke dalam botol ini. Jadi setiap hari kita ambil satu gulungan ini untuk mengingat dan memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Jadi misalnya besok kita ambil satu gulungan, rajin berdoa. Nah, adik-adik mulai untuk rajin berdoa setiap hari ya adik-adik. Di sini juga kakak Siska sudah menyiapkan hias-hiasan untuk botol ini. Jadi kreasi adik-adik ya mau dibentuk seperti apa. Kebetulan kakak Siska ingin mengkreasikan dengan hiasan bentuk love. Lalu ditempelkan setiap sisi botol ini. Gimana adik-adik? Gak susah kan aktivitas untuk hari ini? Yuk, semangat bikinnya! Oke adik-adik, terima kasih ya untuk waktunya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kembali lagi di sini bersama Kak Ros dan Kak Raka. Tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Tentu kita tidak mau seperti pohon arak yang tidak berbuah. Ya kan? Oke, tadi juga adik-adik sudah melakukan aktivitasnya keren-keren ya. Lalu juga sudah bernyanyi dong. Tapi nanti kita mau menyanyi lagi ya Kak ya? Oke, sekarang kita mau persembahan dulu. Silahkan. Ya? Oke, yang sudah terima kasih. Nah Kak, kita mendengarkan sabda Tuhan kita ingin bertobat. Bertobat bukan hanya, aku menyesal Tuhan, aku menyesal. Bukan hanya itu Kak, tapi kita harus melakukan sesuatu. Iya, betul Kak. Jadi Tuhan bilang pohon arak tadi harus berbuah dong supaya tidak ditebang. Iya. Jadi kita juga harus berbuah adik-adik. Dan banyak tantangannya Kak, harus pikul salib. Harus sangkal diri. Di masa Prapaskah ini, yuk kita mau pikul salib, kita mau sangkal diri. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus. Ya, kita mau berdoa dulu dan kita mau nyanyikan lagu penutup yaitu... Sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Oke, betul sekali. Oke, mari kita berdoa adik-adik yang manis. Lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Allah Bapak, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau hari ini kami sudah mengikuti kegiatan bina iman anak. Sekarang di penutup ini kami ingin mengucapkan rasa syukur kepadamu Bapak. Karena kami boleh mengikutinya dengan sukacita. Kami ingin menjadi anak yang bertobat. Dan kami ingin melakukan sesuatu yang berguna. Dan sesuai dengan kehendakmu. Biarlah kami dapat berpuah yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga kami, jaga keluarga kami. Dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah engkau kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, adik-adik, ayo kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu apa tadi? Sangat diri. Ikul salib. Dan ayo kita ikut Yesus. Oke, yuk. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus, harus sangka diri, ikul salib ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus, harus sangka diri, ikul salib ikut Yesus. Oke, yuk nyanyi lagi. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus, harus sangka diri, ikul salib ikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus, harus sangka diri, ikul salib ikut Yesus. Betul? Kita mau sangka diri, kita mau pikul salib, kita mau ikut Yesus. Kita mau menyanyikan lebih semangat lagi, sekali lagi. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau ikut Yesus, harus sangka diri, ikul salib ikut Yesus. Oke. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton